Pedang Pelangi Jelit 19 Tampaknya saudara cilik jauh lebih jujur daripada adik perempuanku ini Engkau tua, kau tidak adil kalau bicara kapan sih aku tidak jujur Sambil mengangkat bahunya Ban Hui Jin segera memprotes Coba bayangkan saja kata Lian Sam Seng sambil tertawa Semenjak sampai di sini, selain ketika masuk tadi memanggil engkau tua kepadaku Hanya kali ini mengucapkan terima kasih jadi hanya dua patah kata saja yang diucapkan sedang kau Semenjak masuk tadi sudah berapa patah kata yang kau ucapkan Pertanyaan ini diutarakan sangat diplomatis Seandainya ditanyakan secara langsung siapa yang telah mengajak mereka pergi ke Kui Bin Sya Sudah barang tentu mereka tak akan bersedia menjawab dengan sejujurnya Perkataan dari mana bisa tahu kalau semalam engkau tua menjumpai kesulitan hanya menyangkut urusan pribadi saja Tapi rupanya pengemis ini telah memberitahukan bahwa jawaban mereka pasti akan meliputi pula semua persoalannya Sebelum berangkat tadi sebenarnya Seng Biantong telah berpesan kepada Huan Chu Im dan Ban Hui Jin Agar tidak menyinggung soal peristiwa semalam dengan Lian Seng Sin Siapa tahu Ban Hui Jin justru telah menyinggung persoalan tersebut tanpa disengaja Kini setelah didesak oleh Lian Seng Sin sebagai orang yang berhati jujur Huan Chu Im menjadi kegelapan Dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana mesti memberi jawabnya cepat-cepat Ban Hui Jin berkata Engkau tua, bagaimana kalau persoalan ini jangan kau tanyakan dulu? Di dalam peristiwa semalam, seorang Lian Seng Sin telah memberitahukan kepada kami agar persoalan ini jangan diberitahukan kepadamu untuk sementara waktu Karenanya kami, kami tak dapat memberitahukan persoalan ini kepada Muli Jin Seng Sin tertawa terbahak-bahak Ihhhhh, bagus, bagus sekali asal engkau tua sudah tahu kalau perbuatan ini merupakan perbuatan kalian Itu sudah cukup, bila kalian enggan berbicara, engkau tua pun tidak akan bertanya lagi Tiba-tiba dari luar pintu kedengaran seseorang berseru dengan suara keras Saudara Lian sedang berbincang-bincang dengan siapa gembira amat nampaknya Menyusul teguran tersebut, dari arah belakang muncul seseorang Orang itu mempunyai perawakan tubuh yang jangkung, ceking dan berambut putih, hidungnya mancung, sepasang Matanya cekung ke dalam dan mukanya penuh berkeriput Tampang dari seseorang yang sudah matang dalam pengalaman buru-buru Lian Seng Sin bangkit berdiri seraya menyapa Kedatangan saudara kuah sungguh amat kebetulan, mari Siaw teperkenalkan kau dengan saudara-saudara cilik yang baru ku kenal Sementara pembicaraan berlangsung, Huan Cu Im serta Ban Hwi Jin telah turut bangkit berdiri pula Lian Seng Sin segera menunjuk ke arah orang yang baru datang itu sembari berkata Dia adalah kuah tiang tai, kuah tiang lo, orang menyebutnya sebagai ciang klong kei, pengemis penakluk naga Dia adalah tiang lo kiri dari perkumpulan kami, satu di antara dua pembantu utama pangcu kami Dalam dunia persilatan dia pun, termasuk dalam deretan jago-jago kelas satu ilmu tangan sakti penakluk naganya berkemampuan untuk menghancurkan batu nisan Tidak sampai perkataan itu diselesaikan sambil tertawa terbahak-bahak kuat yang tai telah menukas Sudah selesaikah pembicaraan saudara Lian? Masa dihadapan kedua orang tamu kita pun kau terus-menerus mengumpak diriku habis-habisan Apakah kau tidak khawatir ditertawakan orang? Yang penting kau harus selekasnya memperkenalkan kedua orang tamu kita ini Huan Cu Im dan Ban Hui Jin cepat-cepat menjura seraya berseru Sudah lama ku dengar nama besar kuah tiang lo, sungguh beruntung hari ini kita bisa saling bersua Kembali Lian Seng Sin tertawa terbahak-bahak seraya berseru Untuk memperkenalkan seseorang, apa salahnya bila diterangkan sampai sejelas-jelasnya? Kemudian sambil menjurak ke arah kedua orang itu, kembali katanya lebih jauh Dia adalah saudara ku Huan Cu Im, putra dari berbaju hijau Huan Tai Hiap Sedangkan yang ini adalah adikku Ban Hui Jin putri kesayangan dari Ban Beng Cu dari Bukit Hang San Selamat berjumpa, selamat berjumpa, seru kuah tiang tai sambil tersenyum Kalian berdua adalah angkatan muda yang berperasasi dan berasal dari keturunan kenamaan Bagaimana sih ceritanya sehingga saudara Lian pun dapat berkenalan dengan mereka? Lian Seng Sin segera mengambil sebuah karung guni dari bawah alas dudukannya untuk diberikan sebuah untuk kuah tiang tai Kemudian katanya, silahkan duduk saudara kuah Dia menuang pula secawan air teh dan diangsurkan kehadapannya rekannya ini Terima kasih ucap kuah tiang tai sambil menermia cawan air teh tersebut Setelah itu Lian Seng Sin baru berkata sambil tertawa Siaw te bisa berkenalan dengan saudara cilik karena suatu pertarungan secara tak sengaja Secara ringkas dia pun menceritakan bagaimana kisahnya sampai dia bertarung melawan Huan Chu Im Selesai mendengar kisah itu kuah tiang tai segera manggut-manggut seraya berkata Bagus, bagus, saudara Lian bisa mendapatkan saudara cilik dan adik cilik gara-gara bertarung Kapan-kapan aku pun ingin bertarung dengan Huan Sau Hiap agar aku pun mempunyai seorang saudara cilik dan adik cilik Selesai berkata dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelap tiada hentinya Mendadak Huan Chu Im merasakan sesuatu yang aneh Dia merasa suara tertawa dari kuah tiang tai ini seperti sangat dikenali olehnya Hanya untuk sesaat tak teringat olehnya suara tertawa siapakah itu Pada saat itulah terdengar langkah kaki manusia yang masuk ke dalam ruangan tergesa-gesa Lalu nampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat seorang pemuda berdan dan pengemis Dengan wajah amat pucat dan panik berlarian masuk sambil berteriak penuh kegelisahan Kuah tiang lo, lian tiang lo, aduh celaka, suhu Huan Chu Im segera mengenali orang itu sebagai murid ketua Kek Pang saat ini yang bernama Kang Tu Tidak sampai ia menyelesaikan kata-katanya kuah tiang tai sudah mencengkeram sepasang lengan Kang Tu sambil berseru gelisah Bagaimana dengan Pang Tu? Dengan air matu bercucuran membasai wajahnya, lengkeng Tu berkata Tak lama setelah suhu dia orang tua minum obat, mendadak keadaan sakitnya mengalami perubahan Te Chu sengaja datang kemari untuk mengundang tiang ko berdua untuk memeriksa keadaannya Ah ah ah, hal ini mana mungkin bisa terjadi saudara lian Mari kita segera kesana seru kuah tiang tai dengan perasaan kaget bercampur ke heranan Ketika lian samsin mendengar penyakit Pang Chu-nya mengalami perubahan yang gawat Cepat-cepat dia berpaling ke arah Huan Chu Im dan Ban Hui Jin sambil berseru Harap kalian duduk sebentar, engkau tua akan pergi sebentar saja Dengan langkah tergesa-gesa dia lari keluar dari ruangan itu Lengkeng Tu segera berebut berjalan di depan membuka Tirai Kain dan mempersilahkan kedua orang tiang lo itu masuk ke dalam ruangan Tempat itu merupakan sebuah ruangan yang terbaik di seantara bangunan kuil tersebut Di atas sebuah pembaringan kayu yang terletak di sudut ruangan Berbaring seorang kakek bermuka pucat piah seperti mayat orang itu adalah ketua Kaipang Coa Coan Tiong yang namanya pernah menggutarkan di seluruh kolong langit di masa lalu Kakek gagah perkasa yang pernah disegani dan dihormati orang ini Kini berbaring dengan tubuh yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang karena digerogoti penyakit yang menahun Sepasang matanya cekung ke dalam dan napasnya sangat lemah Nampaknya orang ini sudah berada tak jauh dari lembah kematian Dan cepat-cepat kuat tiang tai dan lian samsin mendekati pembaringan itu sambil berseru, pangcu Lengkang toa menghampiri pula suhunya dan berbisik lirih di sisi telinganya, suhu, kuat tiang lo dan lian tiang lo telah datang Pelan-pelan Coa Coan Tiong membuka matanya dan memandang kedua orang yang berada di depan pembaringan itu dengan pandangan matanya yang sayu dan tak bersinar Bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang dapat diucapkan Lian samsin yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi kecut hatinya, dengan air matu yang mengembang dalam kelopak matanya dia berbisik lirih Pangcu, beristirahatlah dengan perasaan tenang, perkumpulan kami tidak terjadi sesuatu kau tak usah merasa khawatir Coa Coan Tiong kembali menggerakkan sepasang matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun dari Tenggorokannya hanya sempat memperdengarkan suara gemerutuk yang keras Kelihatan sekali betapa gelisah dan cemasnya Pangcu itu, dadanya sampai naik turun tak menentu, sementara napasnya memburu Cepat-cepat lengkeng Chu menguruti dada gurunya sambil berbisik lirih suhu Bila kau orang tua ingin mengucapkan sesuatu, katakanlah nanti saja namun dengan kening berkerut kuat yang tai segera berpaling sambil menukas Tampaknya Pangcu sudah tak mampu menahan diri lagi, dia seperti ingin menyampaikan pesan terakhirnya Biar beristirahat dulu sebentar, siapa tahu kalau kesehatannya akan segera pulih kembali kata Lian Sam Sin cepat Kuat yang tai segera berpaling kembali ke arah lengkeng Chu sambil tanyanya Keng Chu resep obat yang dibuat Tabib Beng barusan apakah sudah kau berikan kepada Pangcu? Masakan pertama sudah diminum, masakan kedua sudah matang namun berhubung masih terlalu panas maka belum diberikan Tabib Beng adalah tabib paling termasuhur di kota Kim Leng ini kata kuat yang tai dengan kening berkerut Aneh sekali kalau Pangcu yang telah minum obatnya bukan bertambah baik malahan keadaannya semakin gawat sehingga berbicara pun tak mampu lagi Dalam pada itu, Choa Choan Tiong yang telah diuruti dadanya oleh Kang Chu, keadaannya sudah bertambah membaik Sorot matanya masih saja ditujukan ke arah kuat yang tai serta Lian Sam Sin dia seperti ingin mengucapkan sesuatu hanya sayang niatnya itu tak mampu diutarakan keluar Sambil duduk di dekat pemberingan, lengkeng Chu mengangkat cawan berisi obat sambil katanya Suhu setelah minum obat ini sakitmu tentu akan sembuh kembali, biar tai Chu suati kau orang tua, mumpung obatnya masih hangat Sambil berkata dia menggunakan sendok untuk menyuapi gurunya dengan obat Kuat yang tai segera berkata Kang Chu, setelah Pangcu selesai minum obat, biarlah dia tidur nyenyak jangan sekali-kali kau usik dirinya Te Chu mengerti, lengkeng Chu manggut-manggut Kuat yang tai segera berpaling sambil katanya pula Saudara Lian, lebih baik kita jangan mengganggu ketenangan Pangcu lebih dulu selesai berkata di alam Tentas beranjak keluar dari ruangan Lian Sam Sin dengan perasaan yang amat berat mengikuti di belakangnya melangkah keluar dari ruangan tersebut Sesudah berada di luar ruangan kuat yang tai mengalih sorot matanya ke arah seorang anggota Kei Pang Yang berdiri di bawah undak-undakan batu kemudian berserus yang siong Ya, orang itu menyahut sambil memberi hormat Kuat yang lo ada urusan apa? Tadi adakah seseorang memasuki ruangan belakang lapor tiang lo? Tak seorang pun yang masuk kemari Siapa yang memakai obat buat Pangcu kembali kuat yang tai bertanya lagi? Leng Toa Ko memasaknya sendiri Ternyata Leng Keng Chu adalah satu-satunya murid Choa Pangcu Dia pun merupakan ahli waris satu-satunya dari perkumpulan Kaipang Oleh sebab itulah semua anggota Perkumpulan, baik yang tua maupun yang muda Semuanya memanggil Toa Ko kepadanya Siapa pula yang membeli bahan obat-obatan menurut resep dari Tabib Beng tanya kuat yang tai lebih jauh Leng Toa Ko juga yang pergi ke kamar obat tai Ho Otong untuk membeli obat-obatan tersebut Kuat yang tai segera memandang sekejap ke arah teko pemasak obat yang masih berada di atas anglo Kemudian tanyanya lagi Apakah selama ini kau berdiri terus di sini tanpa meninggalkan selangkah pun? Tecu mendapat tugas untuk berjaga di tempat ini Karenanya tidak selangkah pun Tecu meninggalkan tempat Bagus sekali Coba kau pergi mencari Kang Tu dan minta resep obat dari Tabib Beng Aku ingin memeriksanya Xiang Xiang segera mengiakan dan melangkah masuk ke dalam ruangan Ada apa sih Lian Sam Sin segera bertanya Apakah saudara kuah menganggap obat-obatan dari Tabib Beng ada yang tak berberes? Benar, aku memang berpendapat demikian Sahut kuah tiang tai sambil mengangguk Kalau tidak mengapa keadaan penyakit pangcu tiba-tiba bertambah parah setelah minum obat tersebut? Mau tidak mau kita mesti mencurigai Jangan-jangan dia telah salah menyusun obat-obatan tersebut Tabib Beng sudah banyak tahun bekerja di kota Kim Leng Dia pun termasuhur sebagai tabib nomor wahid bagi negeri kita Mustahil dia salah membuat resep Sementara pembicaraan ini berlangsung Xiang Xiang telah muncul kembali dari kamarnya dengan membawa resep Yang dimaksud dan segera diserahkan kehadapan kuah tiang tai Sesudah menerima resep tersebut, kuah tiang tai segera memeriksanya dengan seksama lian samseng termenung sejenak kemudian ujarnya Bila dilihat dari resep ini, bahan obat-obatan yang dia pergunakan hampir sama dengan obat-obatan yang digunakan lian tak kero memeriksa nadipun tak jauh berbeda, rasanya hal ini tak bakal salah lagi Kuah tiang tai segera mengangkat kepalanya seraya berseru, Xiang Xiang Xiang, coba bawa kemari teko pemasak obat itu Baik Xiang Xiang mengiakan Dia membalikan badan dan mengambil teko pemasak obat itu dari atas tungku kemudian diserahkan kepada kuah tiang tai Kuah tiang tai segera membuka penutup teko itu dan menuang sisa obat tersebut ke atas lantai Lian Sam Xin yang menyaksikan hal tersebut segera menegur saudara kuah, apa yang hendak kau lakukan? Xiao terhendak memeriksa apakah obat-obatan yang diberikan kamar obat betul atau tidak Sambil memegang resep obat itu dia mulai berjongkok dan memcocokkan ampas obat tersebut satu persatu Berhubung rekannya sedang mencocokkan ampas obat-obatan itu satu persatu Lian Sam Seng merasa kurang leluasa untuk meninggalkan tempat tersebut, terpaksa dia menanti di samping Setiap tiang lo dari keipang memang ahli di dalam ilmu pertabiban otomatis mereka pun mengenali setiap bahan obat-obatan tersebut Tak lama setelah mencocokkan ampas obat-obatan tersebut tiba-tiba terdengar kuah tiang tai menjengek sambil tertawa dingin Hehehe, ternyata memang tidak meleset dari apa yang kuduga Apakah saudara kuah berhasil menemukan kesalahan dalam susunan obat-obatan tersebut? Cepat-cepat Lian Sam Seng bertanya Dengan jepitan kedua jari tangannya kuah tiang tai mengambil sepotong bahan obat-obatan berwarna hitam pekat yang panjangnya satu inci dari balik ampas obat-obatan tersebut Kemudian sambil bangkit berdiri katanya Saudara Lian, kau kenali benda apa ini? Lian Sam Seng menerima ampas tersebut dan dilihatnya dengan seksama Namun wajahnya segera berubah, tubuhnya bergetar keras lantaran kaget, dengan suara tertahan ia berbisik Rumput beracun kyu chiatok hang siapa yang telah mencampuri rumput beracun itu di dalam obat tersebut? Bukankah saudara Lian sudah mendengar sendiri semua pengakuan dari siang siang barusan kata kuah tiang tai dengan suara yang menyeramkan Obat-obatan tersebut dibeli sendiri oleh keng tuh bahkan dimasak sendiri olehnya padahal tiada orang kedua yang datang kemari Biasanya rumput beracun kyu chiatok hang dipergunakan oleh orang-orang kepang untuk mengobati luka beracun akibat pagutan ular Berhubung sifat racunnya terlampau ganas biasanya dapat dipakai sebagai obat manjur untuk mengobati luka-luka beracun Tapi bagi mereka yang tidak keracunan obat itu cukup untuk merenggut selembar jiwanya Di hari-hari biasa, Lian Sem Sin sangat menaruh hormat dan kagum atas sikap lengkeng tuh yang bersikap dewasa meski Usianya masih muda, namun dia ragu juga sesudah mendengar perkataan dari kuah tiang tai yang menuduh pemuda tersebut telah menghabisinya Nyawa gurunya sendiri dia segera berkata, aku rasa tak mungkin hasil perbuatan dari keng tuh si bocah tersebut Saudara Lian, kini bukti sudah berada di depan mata, seru kuat yang tai dengan suara dingin Sikap pangcu kepadanya boleh dibilang tidak jelek namun ia justru telah melakukan perbuatan yang terkutuk dan melakukan tersebut Apakah kau masih hendak berusaha untuk melindungi jiwanya? Ayuh berangkat biar sekarang juga ku bunuh bocah keparat itu Tunggu dulu saudara kuah cepat-cepat Lian Sem Sin mencegah lagi Lebih baik kita selidiki dahulu persoalan ini sampai jelas sebelum mengambil tindakan lebih jauh Suhu, suhu Mendadak dari arah kamar kedengaran suara teriakan lengkeng tuh yang disertai isak tangis yang memilukan hati Kuah tiang tai semakin naik pitam, dia membentak dengan suara menggeledek Manusia durhaka yang tak tahu diri, kau sudah mencelakai pangcu, apapula yang kau tangisi? Dengan langkah lebar dia segera berebut menuju ke dalam ruangan Cepat-cepat Lian Sem Sin mengikuti di belakangnya, ditemukan coap pangcu telah menghembuskan napasnya yang penghabisan Sementara lengkeng tuh berada di samping pembaringan sedang menangis terseduh-seduh Lengkeng tuh dengan suara menggeledek kuah tiang tai segera membentak keras Kau pengkhianat perguruan, ayo jawab, kenapa kau celakai pangcu sampai mati? Sekalipun lengkeng tuh sedang menangis terisak dengan begitu sedihnya Namun bentakan dari kuah tiang tai diutarakan dengan suara yang keras sekali Ketika ia mendengar ada orang telah mencelakai pangcunya, dengan perasaan kaget cepat ia hentikan tangisannya dan membalikan badan Segera terlihat olehnya kuah tiang tai sedang mendekatinya selangkah demi selangkah dengan hawa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Sementara suara bentakan menggelegar di seluruh ruangan Aku ingin bertanya kepadamu mengapa kau celakai pangcu Ayoh, kenapa tidak kau akui? Kuah tiang lo mencurigai tecu yang telah mencelakai suhu Teriak Lengkeng tuh dengan perasaan amat terperanjat Aku mencurigamu kuah tiang tai mengejek dengan ada yang menyeramkan semua bukti telah berada di depan matu Buat apa aku mesti menaruh curiga lagi? Lengkeng tuh semakin terkejut lagi oleh perkataan tersebut sehingga untuk berapa saat dia berdiri tertegun katanya kemudian dengan suara yang kaku Sehari menjadi guruku, selama hidup beliau adalah guruku, suhu sudah melepaskan budi setinggi gunung kepada tecu Jangan lagi membunuh tecu pun bersedia mengorban jiwa demi keselamatan suhu Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin aku memunuh guruku sendiri? Murid durhaka, kau masih hendak menyangkal bentak kuah tiang tai dengan suara menggeledek Pengawal Tecu siap seru siang yang sambil memburu ke depan pintu ruangan Kau segera perintahkan orang untuk meringkus murid durhaka ini kemudian undang kemari tiang lo bagian ilmu silat dan bagian hukum Tecu siap menerima perintah Menyusul kemudian muncul dua orang anggota pengemis yang memasuki ruangan Sambil mengulapkan tangannya kuah tiang tai segera berseru kalian segera ringkus murid durhaka itu Dua orang pengemis tersebut segera mengeluarkan tali yang terbuat dari otot kerbau dan berjalan menghampiri lengkeng tu Dengan wajah basah oleh air mat celengkeng tu segera menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah Serunya dengan suara yang amat memilukan hati Tecu bersedia untuk mengorbankan diri Namun Tecu penasaran bila harus menanggung dosa sebagai pembunuh guru sendiri Lian tiang lo, semua ini kau begitu sayang kepada Tecu Selain suhu yang kini telah kembali ke alam baka Hanya kau orang tua yang bisa membelat Tecu dari fitnahan yang amat keji ini Biarpun tubuh Tecu harus dicincang menjadi berkeping-keping Aku tentu akan sangat berterima kasih kepadamu Tutup mulut bentak kuah tiang tai dengan suara keras kau bilang tuduhanku berupa fitnahan HMM kurang ajar benar Hei, mengapa kalian tidak segera meringkus bocah durhaka ini? Dua orang anggota pengemis itu tak berani ragu-ragu lagi Serem tak mereka bertindak Dengan menelikung sepasang tangan lengkeng tu ke belakang punggung lalu membelanggunya kencang-kencang Lian Sam Sin yang memasuki ruangan Benar-benar hatinya merasa pedih dan ngurung Jenasah ketuanya belum lagi Menjadi ahli waris pangcu-nya telah dituduh sebagai pembunuh Karenanya ketika mendengar suara tangisan dari lengkeng tu Dia segera berkata Keng tu, kau tak usah khawatir asalkan kau benar-benar bukan pembunuh pangcu Meskipun peraturan perkumpulan kita amat ketat Tak pernah kami menghukum mereka yang tak berdosa Tetapi jika kau lah pembunuh pangcu Siapapun tak akan mampu menyelamatkan jiwamu lagi Perkataan Lian Tiang Lo sangat tepat Kata kuat Tiang Tai sambil membalikan badan antara aku dengan dirimu Tiada ikatan dendam ataupun sakit hati Buat apa aku mesti memfitnahmu Aku pasti akan menyuruh Tiang Lo bagian hukuman Untuk menyelidiki persoalan ini dengan sebaik-baiknya Dan menyelesaikan kasus tersebut Tuntas berbicara sampai disini Dia pun berkata pula kepada Lian Semsin Saudara Lian, kini pangcu sudah meninggal dunia Coba kau periksalah jenazahnya pangcu Coba dilihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan Dia sebagai Tiang Lo kiri dari Kepang Menurut peraturan Kepang mempunyai hak untuk menduduki jabatan Sebagai pengganti pangcu untuk sementara waktu berhubung sepeninggal ketuanya Ahli waris yang telah dipersiapkan Ternyata mempunyai kecurigaan sebagai pembunuh burunya sendiri Lian Semsin amat terperanjat sesudah mendengar perkataan tersebut Segera pikirnya Tadi beberapa kali pangcu seperti ingin membuka suara dan mengucapkan sesuatu Namun setiap kali dia tidak mampu mengucapkan sepatah katapun Sekalipun keadaannya sudah amat kritis waktu itu Semestinya tak mungkin susah berbicara Yaa, kalau dipikirkan kembali kejadian ini memang amat mencurigakan Jangan-jangan Tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia berjalan menuju ke depan pembaringan Lalu menyingkap selimut dan mulai memeriksa jenazah ketuanya dengan seksama Setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti Dalam waktu singkat dia telah menjumpai bahwa jalan darah Yaa Abun Hiat di belakang tengkuk Ketuanya telah terluka oleh semacam ilmu jari yang disebut Jip Chun Cheng Getaran 7 inci Perlu diketahui, ilmu jari yang disebut Jip Chun Cheng ini merupakan ilmu kepandayan khusus bagi perkumpulan Kaipang sesuai dengan namanya Kepandayan tersebut biasanya dipergunakan oleh anggota Kaipang untuk menangkap pular Asalkan jari tangan sudah menempel pada bagian 7 inci dari ular Kemudian memancarkan tenaga getaran ke tubuh binatang tersebut Maka kendatipun bagian yang mematikan tersebut tidak sampai terpegang Ternaga getaran yang dihasilkan sudah cukup untuk menggetarkan ular itu sampai pingsan Sebaliknya jika digunakan untuk menghadapi musuh ilmu jari ini termasuk salah satu ilmu serangan maut yang khusus mengancam jalan darah mematikan di tubuh musuh Apalagi jalan darah ya Abun Hiat merupakan pusat kontrol dari semua urat syaraf menuju ke otak dengan terserangnya bagian tersebut oleh ilmu jit Chun Cheng Secara otomatis anggota badan manusia menjadi lumpuh semua indera menjadi kurang berfungsi dan keadaannya amat payah Tak jauh berbeda seperti keadaan dari ketuanya barusan Padahal di dalam ruangan hanya lengkeng tuh seorang sedang orang lain tak akan bisa masuk ke dalam tanpa panggilan khusus Selain dia sendiri yang membunuh ketuanya siapa pula yang sanggup berbuat demikian Dalam gusar dan gemasnya, Lian Sam Xin segera mendengus berat-berat seraya berseru Murid Durhaka ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan Walaupun dia terhitung seorang jago kawakan dari dunia persilatan, bagaimanapun juga terhitung manusia kasar Setelah menjumpai ketuanya tewas akibat totokan Jir Chun Cheng pada jalan darah ya Abun Hiatnya Padahal di dalam ruangan hanya terdapat lengkeng tuh seorang otomatis dia pun menuduh pemuda itulah sebagai pembunuhnya Tapi dia lupa, sewaktu lengkeng tuh hendak memberi obat kepada gurunya tadi, berhubung keadaan sakit gurunya terjadi perubahan Dengan langkah yang gugup dia telah pergi ke ruang sebelah kiri untuk memanggil dia bersama kuat yang tai Meskipun jangka waktunya tidak terlalu lama, tapi bukankah lengkeng tuh sudah meninggalkan pula tempat tersebut? Dengan sepasang mete memancarkan cahaya kilat kuat yang tai membalikan badannya sambil menegur Apakah saudara Lian telah menemukan sesuatu gejala yang tidak beres? Dengan sepasang mete merah membara dan menggigit bibir menahan rasa gemesnya sahut Lian Sampsin Murid Durhaka ini benar-benar sudah tidak berperasaan lagi Dia telah menotok jalan darah ya Abun Hiat di tubuh Pangcu dengan ilmu Jit Chun Cheng Beberapa kata ini diucapkan olehnya dengan perasaan pedih, dan sekujur badan gemetar keras Sepasang tangan lengkeng tuh yang ditelikung ke belakang diikat kencang-kencang dan dipegangi oleh dua orang anggota perkumpulan Dia masih berdiri di sudut ruangan itu Ketika mendengar perkataan tersebut, dengan air mete bercucuran dia segera berseru Lian Tiang Lo, apakah kau orang tua pun mencurigai Te Chu sebagai pembunuh suhu biarpun Te Chu tak bercus? Pikiranku belum sampai menyeleweng begitu jauh, aku pun tak membalas air susu dengan air tuba dengan mencelakai jiwa suhu yang sedang sakit parah Di dalam ruangan ini hanya terdapat kau seorang, kalau bukan kau lantas siapa lagi bentak Lian Sam Seng dengan penuh kegusaran Oh oh, Tian, lengkeng Chu mendengarkan kepalanya sambil berpekek sedih Seandainya lengkeng tuh benar-benar telah mencelakai suhu aku mampus disambar geledek dan hancur jadi abu Te Chu benar-benar merasa terfitnah Di saat dia sedang berteriak-teriak itulah dari ruangan telah muncul dua orang pengemis tua Mereka segera memberi hormat kepada Tiang Tai dan Lian Sam Seng sambil katanya Tong Chu bagian pewaris ilmu silatong Tian He dan tong chu bagian hukum Song Jin Bin menjumpai Tiang Lo kiri dan kanan Saudara Ong, Saudara Song, Pang Chu telah kembali ke alam baka, seru kuat Tiang Tai sambil mengangkat tangannya Ong, Tian He dan Song Jin Bin sangat terkejut cepat-cepat mereka mendekati pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut untuk memberi hormat Sementara air metu jatuh bercucuran dengan derasnya Tapi sejenak kemudian mereka sudah bangkit berdiri sambil memberi hormat kepada kuat Tiang Tai dan Lian Sam Seng katanya Boleh kami tahu apa perintah dari Tiang Lo kiri kanan dengan sepasang metu berkaca-kaca Kuat Tiang Tai berkata Perkumpulan kami tidak beruntung sehingga muncul seorang murid murtad penghianat perkumpulan Di mana dia telah membunuh Pang Chu Sekarang harap Song Tiang Lo menggusur pergi penghianat ini dan coba diperiksa apakah masih ada komplotan lainnya Sembari berkata, dia lantas menuding ke arah Lengkeng Tu yang berada di sampingnya dengan wajah penuh kesedihan Sung Jin Bin nampak bergetar keras seluruh badannya dengan suara tergagap dia berseru Mungkinkah perbuatan dari Lengkeng Tu? Diakah yang telah mencelakai Pang Chu? Ia sebagai Tong Chu hukuman dari Kaipang merupakan seorang yang amat jujur Selama ini dia pun cukup tahu karakter dari Lengkeng Tu Itulah sebabnya hampir saja dia tak percaya dengan pendengaran sendiri Kuat Tiang Tai mengeluarkan sepotong ampas Kyu Kya Tok Bong dari balik ampas obat tersebut dan disodorkan ke depan sambil serunya Benda ini ku peroleh dari ampas obat yang digunakan untuk memasak obat Pang Chu termasuk juga salah satu barang bukti Padahal obat itu diramu oleh murid Durhaka ini sendiri Dan dia juga yang memasak dan diberikan kepada Pang Chu Tiada orang kedua yang pernah membantu usahanya tersebut Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya Setelah itu, barusan Lian Tiang Lok pun sudah memeriksa jenazah dari Pang Chu Dan menemukan ada orang menotok jalan darah GL Bun Hiat di tubuh Pang Chu dengan ilmu Je Chun Cheng perkumpulan kita Padahal di dalam kamar ini hanya ada murid murtad seorang yang melayani segala kebutuhan Pang Chu Kecuali dia seharusnya tiada orang kedua yang bakal melukai Pang Chu lagi Nah bukti sudah di depan mata Sung Tong Chu harus menggunakan tata kera yang terbaik untuk mengorek keterangan Yang dimaksud sebagai tata kera yang terbaik untuk mengorek keterangan jelas adalah menyuruh dia menggunakan kera memukul dan menyiksa guna memperoleh Pengakuan Bila di hari-hari biasa, Lian Sam Sin pasti akan menangkap parti dari perkataan itu Setelah Choa Pang Chu mati, maka jabatan sebagai ketua otomatis jatuh ke tangan Leng Keng Tu sebagai satu-satunya ahli waris dari Choa Pang Chu Tapi sekarang Seng ahli waris justru menerima tuduhan sebagai murid durhaka yang mencelakai guru sendiri dan ditangkap pihak bagian hukum Sudah barang tentu dia tak mungkin bisa menduduki jabatan sebagai seorang ketua lagi Padahal menurut peraturan yang berlaku dalam Kaipang, bila Pang Chu meninggal dunia atau menjumpai suatu Halangan dan penggantinya belum ditetapkan, maka jabatan Pang Chu untuk sementara waktu dipangku oleh Tiang Lokiri sampai terpilihnya kembali Pang Chu baru Itu berarti menurut peraturan tersebut, Kuat Yang Tai lah yang akan menjadi pejabat Pang Chu sampai terpilihnya ketua baru nanti Karena dewasa ini Leng Keng Tu tidak lebih hanya seorang tertuduh pembunuh ketua, padahal dia pun seorang ahli waris pengganti kedudukan ketua Meski saat ini hak tersebut belum hilang, namun jika pihak pengusaha bagian hukum berhasil mendapatkan pengakuan darinya Dan ia sudah terbuki sebagai pembunuh burunya, maka hak menjadi ahli waris pun akan hilang, sedang pihak Kei Pang harus memilih ketua barunya Ini berarti pengakuan Leng Keng Tu merupakan suatu yang penting sekali artinya Sudah barang tentu Lian Sam Sin pun memahami akan persoalan ini, namun berhubung Kuat Yang Tai berhasil menemukan ampas Kiu Chit Tat Hang dari tempat memasak obat Dan dia sendiri pun menemukan jalan darah Ya Bun Hiat di tubuh ketuanya ditotok orang dengan ilmu Jit Chun Cheng Maka terdorong oleh dua bukti yang disaksikan Mat Su Kepala Sendiri, hatinya sedang dicekam kegusaran yang luar biasa, otomatis dia pun tidak berpikir lebih banyak lagi Dalam pada itu Tong Chu bagian hukum Song Jin Bin telah memberi hormat seraya jawabnya, Xiao Te turut perintah Selesai berkata dia pun segera memberi tanda kepada kedua orang muridnya Kedua orang anggota Kei Pang itu segera menggusur Leng Keng Tu keluar dari ruangan Kuat Yang Tai segera berkata pula kepada Tiang Lopo Wari Silmu Silatong Tin Hei Segala sesuatu tentang upacara penguburan jenazah Pang Chu ku serahkan kepada saudara Ong Harap kau atur dengan sebaiknya Xiao Te turut perintah Hong Tin Hao segera menjura Pelan-pelan Kuat Yang Tai membalikan badannya, kemudian berkata lagi Tentang bagaimanakah penjelasan atas kematian Pang Chu kepada dunia luar serta bagaimanakah memberi kabar kepada pelbagai perguruan dan partai Terpaksa harus minta bantuan dari saudara Lian untuk menyelesaikannya Tentu saja Xiao Te kerjakan, Lian Sam Xin segera memberi hormat pula Sesudah memberi hormat, dia segera mengundurkan diri dari ruangan tersebut Kembali ke ruang kiri, Ban Hui Jin segera menyaksikan paras muka pengemis tua itu menunjukkan perubahan yang sangat aneh Tak tahan gadis itu bertanya engkau tua bagaimana dengan keadaan penyakit Pang Chu perkumpulan kalian? Pang Chu sudah kembali ke alam baka sahut Lian Sam Xin sedih Pang Chu kalian telah kembali ke alam baka seru Huan Chu Im terperanjat A'ai, peristiwa ini merupakan ketidakberuntungan bagi perkumpulan kami Pang Chu telah dibunuh oleh muridnya sendiri A'ai, masa ada kejadian seperti ini? Siapakah orang itu? Tanya Ban Hui Jin keheranan Orang itu adalah Lengkeng Tu, orang yang pernah kalian jumpai Huan Chu Im menaruh kesan yang cukup mendalam terhadap Lengkeng Tu Ia merasa pemuda itu gagah perkasa dan tidak mirip manusia yang bisa membunuh guru sendiri Tanpa terasa dia berseru Aku rasa saudara Lengkeng cukup gagah lembut dan tidak mirip seorang manusia cecunguk yang mampu membunuh guru sendiri Benar, aku pun merasa dia tidak mirip orang jahat sambung Ban Hui Jin Tapi buktinya tak sudah di depan mata Bagaimana mungkin bukan perbuatannya secara ringkas Lian Sam Shin segera menceritakan keadaan yang telah dialaminya selesai mendengarkan keterangan tersebut Ban Hui Jin segera berkata Bukankah barusan Lengkeng Tu pun telah datang kemari? Meskipun waktunya amat singkat Namun bila ada orang ingin membunuh Pang Chu dan melimpahkan kesalahan dan dosa tersebut ke atas bahu lengkeng Tu Maka ia mempunyai cukup waktu untuk masukkan obat racun ke dalam teko pemasak obat Dan menyusup ke dalam kamar untuk menotok jalan darah Dari Choa Pang Chu dengan manfaatkan kesempatan di saat ia pergi meninggalkan kamar tadi Bukankah Choa Pang Chu sudah sakit parah dan sama sekali tak berkemampuan untuk melawan lagi? Sesungguhnya perkataan itu hanya merupakan suatu dugaan saja Namun beberapa patah kata itu justru bagaikan genta emas yang berbunyi bertalu-talu Setiap patah kata bergetar nyaring dalam menaklian Sam Shin Dalam waktu singkat juga pengemis penakluk harimau Lian Sam Shin ini dibikin sadar kembali Dengan sorot metu berkilat dia segera mengangguk berulang kali Benar adik perempuanku, untung ada kau Rasanya peristiwa ini benar-benar merupakan suatu intrik dan rencana keji dari pihak musuh Tidak sampai dua orang itu berbicara lagi, dia telah menyambung lebih jauh Saudara Cilik, adik Cilik, setelah Pang Chu berpulang ke Alembaka, maka engkau tua pun masih banyak urusan yang harus diselesaikan Kita sebagai saudara angka tentunya tak perlu sebagai tata krama Bukan engkau tua tak ingin menahan dirimu lagi Biarlah lewat berapa hari kemudian engkau tua pergi menengok kalian Kedua orang itu segera bangkit berdiri dan berpamitan kepada Lian Sam Shin Sedangkan pengemis tua itu pun mengantar mereka sampai di luar kuil baru balik masuk Ketika Huan Chu Im dan Ban Hui Jin tiba kembali di perusahaan Seng Ki Piao Kio Ahari Sudah menunjukkan siang hari, mereka segera menuju ke kamar baka Seng Biantong Di mana dalam ruang tengah telah disiapkan hidangan Di sekeliling meja perjamuan duduk Seng Hon Hui, Seng Biantong dan Ban Sian Cek bertiga Seorang dayang berbaju hijau sedang melayani ketiga orang itu bersantap Ketika Seng Biantong menyaksikan kemunculan kedua orang itu Dia segera mengangkat kepalanya sambil bertanya Huan Hian Tit, sampai sekarang kalian baru pulang Apakah sudah bersantap Ban Hui Jin dengan cepat menjawab lebih dulu Lepek, kami belum bersantap Kek Pang sudah terjadi peristiwa maka kami telah pulang lebih awal Kalau begitu cepat duduk Seng Biantong Cun Im, ayo cepat siapkan nasi untuk Huan Kong Chu dan Nona Ban Kedua orang itu pun tidak sungkan-sungkan lagi Mereka segera mengambil tempat duduk Sedangkan dayang berbaju hijau itu pun mengambilkan nasi buat mereka berdua Menanti kedua orang itu sudah duduk Seng Han Hui baru bertanya dengan penuh perhatian Apa yang telah terjadi di Kepang? Coa Pang Chu dari Kepang telah berpulang ke alam baka, kata Huan Chu Im Seng Biantong segera dibuat tertegun oleh kabar tersebut Dengan cepat serunya Aku memang mendengar kalau Coa Pang Chu telah tiba di Kim Leng Kenapa? Dia telah meninggal dunia Yee, dia mati diracuni orang Sahut Ban Hui Jin Sekali lagi Seng Biantong dibuat tertegun Cepat dia berseru Apa? Coa Pang Chu mati diracuni orang? Apakah pembunuhnya sudah ditangkap? Konon yang melakukan pembunuhan tersebut adalah muridnya yang bernama Lengkeng Tu Ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini Sementara itu Seng I Han Hui juga berkata Tahun ini hati manusia memang gampang berubah Ternyata ada murid begini meracuni guru sendiri Padahal Kepang adalah suatu perkumpulan yang mengutamakan kebenaran dan keadilan Belum pernah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap guru sendiri Seperti apa yang terjadi saat ini Perlu diketahui, bagi umat persilatan baik dari golongan lurus maupun susat Yang terpenting bagi mereka adalah guru dan perguruan Membunuh guru sendiri merupakan suatu peristiwa yang paling dibenci oleh setiap orang Pelan-pelan Seng Biantong menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian katanya Ciyang Bun Jin, aku rasa ada orang yang telah melakukan fitnahan dalam peristiwa ini Siapa tahu pembunuhnya adalah orang lain Dari mana kau bisa berkata demikian? Coa Pang Chu hanya menerima seorang murid saja yakni Lengkeng Tu Dalam perkumpulan Kepang pun dia sudah dianggap sebagai pewaris kedudukan Coa Pang Chu Aku sudah berapa kali bertemu dengannya Orang ini sopan santun dan merupakan seorang pemuda yang serius dan jujur Sudah pasti orang semacam ini tak akan melakukan pembunuhan terhadap guru sendiri Aku khawatir kalau di dalam tubuh Kek Pang sendiri ada orang yang mengincar kedudukan sebagai Pang Cuma kak dia sengaja mengatur jebakan untuk memfitnah orang lain Bukankah semalam Leng Chu Mas pun telah mengirim orang untuk mengerubut pilihan Sam Sin? Kejadian tersebut merupakan suatu bukti yang sangat jelas sekali Apa yang dikatakan Seng Lopek memang benar Aku pun merasa Lengkeng Tu sedang diftnah seseorang Kata Ban Hui Jin pula dengan cepat Adiku, kau jangan sembelarangan berbicara tukas Ban Sian Cheng segera Dengan cepat Ban Hui Jin memberutkan bibirnya sambil berseru Di sini toh tak ada orang luar Apa salahnya kalau aku berkata demikian? Malahan Huanto aku sendiri pun berkata begitu terhadap Engkoh Tua Selama kalian bertemu di Kek Pang Apa saja yang telah kalian dengar Seng Biantong segera bertanya Kami mendengar dari Engkoh Tua yang mengatakan Secara ringkas Nona ini segera menceritakan semua kejadian yang telah berlangsung di dalam Kek Pang Selesai mendengar penuturan tersebut Seng Biantong manggut-manggut seraya berkata Nah, itulah dia Kek Pang adalah suatu perkumpulan yang mengutamakan kebenaran dan kesetiaan kawan Tapi belakangan ini aku rasa memang ada sedikit persoalan Ia tidak menjelaskan persoalan apa saja itu Sebaliknya berpaling ke arah Seng H. N. Hui sambil katanya Jangan-jangan peristiwa ini pun ada hubungannya dengan pemilihan Bulim Beng Cu Seng H. N. Hui hanya mengelus jenggotnya saja tanpa berbicara Ia nampak seperti termenung dan memikirkan sesuatu dengan serius Wajahnya menunjukkan pula keseriusan Sebaliknya Ban Sian Cheng segera berseru dengan kaget Aha, masa terbunuhnya Coa Pang Cu ada kaitannya dengan Pemilihan Bulim Beng Cu Ehem, Seng Biantong pelan-pelan mengangguk Coa Poh Tiong dan Sam Siang Tai Hiap mempunyai hubungan persahabatan yang sangat rapat Apabila Coa Pang Cu tidak mati Dia pasti akan mendukung Ye Uhualiong sebagai calon Beng Cu Tapi sekarang Coa Pang Cu telah menemui ajalnya sebelum pertemuan puncak di Bukit Hang San diselenggarakan Bisa jadi peristiwa ini merupakan hasil karya dari lengcu emas tersebut Entah siapakah lengcu emas tersebut? Berani amat dia berbuat semena mena Seruban Sian Cheng dengan menyongkol Sementara pembicaraan masih berlangsung tampak Seng Cheng Hoa lari masuk dengan terburu-buru Kemudian setelah memberi hormat kepada Seng Hon Hui ia baru berkata Seng Bun Jin, ayah, barusan dari pihak Kaipang tersiar berita yang mengatakan bahwa Coa Pang Cu telah meninggal dunia di Kim Leng Seng Biantong Segera tertawa Kami sudah tahu dan sekarang pun baru membicarakan persoalan tersebut Seng Cheng Hoa nampak tertegun Tapi selanjutnya serunya sambil tertawa Ah ah ah, betul, Ananda lupa kalau saudara Huan dan Nonaban baru saja kembali dari Kepang Kemudian sambil berpaling ke arah kedua orang itu, tambahnya Kalau begitu berita yang mengatakan bahwa Coa Pang Cu dibunuh oleh muridnya benar juga? Yee ah ah, memang begitulah Huan Cu Im segera manggut-manggut Sungguh keterlaluan, kelihatannya saja orang sileng itu baik dan jujur, sungguh tak disangka dia telah melakukan perbuatan terkutuk seperti itu Seng to aku, apakah kau pun merasa bahwa orang sileng itu orangnya baik? Itu mah aku sudah salah menilai orang, sungguh tak ku sangka dengan wajahnya yang jujur ternyata memiliki hati yang jahat dan keji Kenyataannya dia telah meracuni burunya Sendiri sampai mati, apakah perbuatan semacam ini masih bisa dibilang sebagai perbuatan manusia? Seng to aku, menurut pendapatmu tindakan apakah yang akan diambil pihak Kepang terhadapnya? Kepang selalu mengutamakan kebenaran, keadilan dan kesetiaan kawan Namun dalam peraturan perkumpulan yang ketat membunuh guru sendiri merupakan suatu perbuatan yang paling berdosa Aku rasa hukuman yang bakal dijatuhkan kepadanya adalah mencincang tubuhnya sampai hancur berkeping-keping Di hadapan jenazah Choa Pang Chu Ban Hui Jin segera memutar biji matanya sambil berkata lagi Tapi dia kan difitnah orang, kita mesti mencarikan akal untuk menyelamatkan jiwa Ban Sian Ching Yang mendengar perkataan itu segera berubah wajahnya, cepat-cepat dia membentak Adiku, ini kan urusan Kepang sendiri, buat apa kau mesti mencampurinya Seng Biantong segera berkata pula Apa yang dikatakan Ban Sau Hiap memang benar Entah lengkeng tuh benar-benar telah membunuh burunya atau tidak Hal ini akan ditetapkan sendiri oleh tiang lo bagian hukum dari Kepang Dan tak mungkin orang luar bisa mencampurinya Kalau tidak, maka dia akan menjadi musuh umum bagi seluruh Kepang Ah ah ah, ini namanya tidak adil Apakah seseorang yang difitnah orang secara semenamen harus kita biarkan begitu saja? Setiap perguruan dan partai yang ada di dalam persilatan masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda Sudah barang tentu ada bagian yang sama sekali adil Tapi ada pula bagian yang tidak adil Akan tetapi orang luar tidak berhak untuk mencampuri masalah pribadi tersebut Apakah bulim Bengcu pun tidak boleh mencampuri urusan semacam ini Sengdian Tong segera tertawa Seorang bulim Bengcu tugasnya adalah untuk menyelesaikan segala pertikaian yang terjadi di antara sesama umat persilatan Apabila suatu partai terjadi perselisihan paham dengan partai yang lain Maka mereka dapat meminta jasa baik dari Bengcu untuk menyelesaikan pertikaian tersebut Namun bila anak murid suatu perguruan telah melanggar peraturan perguruannya Mana mungkin seorang Bengcu dapat mencampurinya? Mengapa Bengcu tak boleh menampilkan diri kembali Sengdian Tong tertawa? Misalkan saja seorang anggota dari suatu perguruan telah melanggar peraturan perguruan Bila Bengcu harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini Maka bukankah akibatnya Sengguru dan anggota perkumpulan itu akan saling beradu pendapat di hadapan Bengcu? Mana mungkin seorang guru akan berdebat dengan muridnya di hadapan orang? Hal ini sama halnya dengan seorang anak yang berbuat salah Kemudian dipanggil ke depan pengadilan untuk diperiksa bersama orang tuanya Mana mungkin anak yang berdebat dengan orang tuanya di depan pengadilan? Tapi dalam kasus lengkeng tu toh terjadi penyimpangan? Dia difitnah orang dan mesti mengorbankan jiwa secara percuma Kalau persoalan sepele pun tidak kita campuri Apapula gunanya kita pilih seorang Bengcu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan? Adiku, kau jangan semelarangan bicara sekali lagi Bansian Ceng membentak keras Tidak bicara ya sudah, toh yang difitnah bukan aku pribadi Gerutuban Hui Jin kemudian dengan wajah cemberut Barusan Siang Chiang Bun Jin telah berkata Pertemuan puncak bukit Hang San sudah semakin dekat Kini Ching Im To Tiang dari Gobi Pei telah berangkat ke Kim Leng lagi Oleh sebab itu aku mengambil keputusan akan berangkat besok luas untuk kembali ke Hang San Aku pun akan mengundang Seng Lopek untuk berangkat bersama Sebelum berangkat tempoh hari ibu telah berpesan berulang kali agar kau jangan binal Sekarang kita baru sehari setengah berada di Kim Leng Aku pun tidak menghalangimu untuk berpesiar di tempat-tempat kenamaan dalam kota Kim Leng Tapi jangan sekali-kali kau mencari gara-gara Kalau tidak selanjutnya aku tidak mau memberi pertanggungan jawab di hadapan ibu Asalkan aku tak mau menjamin Akan kulihat apakah kau dapat keluar rumah tidak? Baik, baiklah Aku tak akan membuat gara-gara lagi seruban Hui Jin kemudian Lalu dengan kening berkerut ia berpaling sambil tanyanya lagi Huanto aku, bersediakah kau menemani aku berpesiar di telaga mochuah sore nanti? Diajak berkencan oleh seorang gadis di hadapan begini banyak orang Huancu Im jadi tersipu-sipu dibuatnya Dengan wajah memerah ia segera berseru Aku sendiri pun tidak tahu di manakah letak telaga mochuah tersebut Kalau tak tahu, masa tak bisa bertanya? Kita berangkat dulu ke Hehoatai Di situ baru bertanya jalan Aku yakin tempat tersebut tentu menyenangkan sekali Kemudian sambil menunjukkan jari tangannya Dia berkata lebih lanjut Kita masih mempunyai waktu sehari setengah Sore nanti kita berpesiar ke telaga mochuah Besok pergi ke telaga hianbuah Kemudian kita masih dapat pula melihat sumur yang cikeng Berbicara sampai di sini Tiba-tiba dia berseru tertahan lalu bertanya lagi Ah ah ah, betul, Huan To'ako Apakah kau akan menghadiri juga pertemuan puncak di Bukit Hang San? Tentang soal ini Sambil tersenyum Sengdian Tong segera menimbrung Pemilihan Beng Cu hanya diselenggarakan sekali dalam Setiap 10 tahun, pertemuan puncak semacam ini garang Sekali dapat dijumpai, Huan Hiantit sebagai anggota persilatan Tentu saja harus pergi menghadirinya Apalagi bukankah tujuan Huan Hiantit yang terutama adalah mencari ayahmu Dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti Pelebagi jago dari berbagai partai dan perguruan akan menghadirinya bersama Siapa tahu kalau di situ aku akan mendapatkan kabar berita tentang ayahmu Aku rasa Huan Hiantit harus ikut kami untuk menghadirinya Inilah kesempatan terbaik bagimu, ah 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 Saking gembiranya Ban Hui Jin segera melompat-lompat seperti anak kecil layaknya Selembar wajahnya yang memerah pun diliputi oleh kegembiraan yang meluap serunya sambil tertawa Selain menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San Aku pun dapat menemanimu untuk berpesiar ke seluruh bukit tersebut Sampai saatnya kau tak usah bertanya jalan kepada orang lain Nona Ban Seng Cheng Hoa segera menggoda sambil tertawa Kau hanyalah bertanya kepada saudara Huan seorang Mengapa tidak bertanya juga kepadaku apakah mau ikut tidak? Apakah kau tidak senang mengundangku turut serta? Tanda tanya Atas perkataan itu selembar wajah Ban Hui Jin segera berubah menjadi merah padam Cepat-cepat serunya Tentu saja aku pun akan menyambut dengan gembira bila Seng Toa Ko ikut hadir Tentunya sambutanmu tidak sehangat sambutanmu atas kedatangan saudara Huan bukan kembali Seng Cheng Hoa menduga dan tertawa Huan Chu Im yang mendengar godaan tersebut ikut merasakan pipinya menjadi panas sekali Cepat-cepat dia berseru Aku rasa juga sama saja Tentu saja tak sama protes Seng Cheng Hoa sambil tertawa Nona Ban Kan Ban Hui Jin tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyelesaikan kata-katanya Mendadak dia melompat bangun sambil menukas Huan Toa Ko, jangan berbicara dengannya lagi Ayuh berangkat, kita berpesiar ke telaga Mo Chu Oh saja Selesai berkata dengan kepala tertunduk ia segera beranjak pergi lebih dulu Terpaksa dengan wajah memerah karena jengah Huan Chu Im berpamitan kepada Seng Hong Hui Kemudian tergesa-gesa mengikuti di belakang Nona itu Sepeninggal mereka, Seng Cheng Hoa baru berpaling ke arah Ban Sian Cheng dan berseru sambil tertawa Saudara Ban, nampaknya secawan arak kegirangan ini pasti akan ku cicipi Telaga Mo Chu Oh terletak di luar pintu Sui Se Bun, jaraknya hanya dua li Konon pada zaman Chun Chu dulu ada seorang gadis cantik bernama Mo Chiu yang gemar menyanyi berdiam di tepi telaga tersebut Kemudian orang pun menyebut telaga itu sebagai telaga Mo Chiu Sore ini udara sangat cerah, Huan Chu Im dan Ban Hui Jin berjalan berdampingan menelusuri tepi telaga Mo Chiu Oh yang berpemandangan alam sangat indah Dalam suasana yang begini cerah, sudah barang tentu orang yang berpesiar di sekitar telaga itu pun banyak sekali Muda-mudi dengan pakaian yang beraneka ragam berjalan hilir mudik di sana-sini Karena di antara kaum pelancong banyak yang berpasangan seperti Huan Chu Im dan Ban Hui Jin Namun ketampanan dan kecantikan kedua orang itu dengan cepat menarik perhatian banyak orang Ketika Ban Hui Jin menjumpai sorot metu semua orang sama-sama tertuju ke arah mereka berdua Meski dalam hati merasa gembira toh sebagai anak gadis ya merasa rikuh juga Maka bisiknya kemudian Huan toh aku, aku dengar orang berkata di tepi telaga Mo Chiu Oh terdapat kuil Hoi Guan Di dalam kuil tersebut terdapat sebuah loteng yang disebut Sengkilokonon Kaisar Bengtai Ichu pernah bermain catur dengan sitat di bawah loteng itu Tapi kemudian Bengtai Ichu kalah sehingga telaga Mo Chiu Oh diserahkan kepada sitat Tempat itu amat termasyur, bagaimana kita berkunjung ke sana? Kau tahu di manakah letak kuil Hoan Gan An tersebut? Tidak? Ban Hui Jin menggeleng, tapi aku tahu kalau Letaknya di tepi telaga Mari kita mencarinya pelan-pelan Aku yakin akhirnya pasti akan ditemukan Sementara masih berbincang tiba-tiba terasa ada segulung angin berhembus lewat dan membawa semacam bau harum bunga yang tebal Di balik harum itu terselip juga bau harum yang manis menyegarkan Tanpa terasa Hoan Chu Im menghentikan langkahnya sambil berseru tertahan Hmm, harum Nian Baru saja perkataan itu diutarakan Kebetulan sekali dari arah depan muncul dua orang gadis yang berparas cantik Nona yang berada di sebelah kiri mengenakan gaun hijau dengan di depan dadanya bersulamkan sebatang BWE hijau Usianya antara 8-19 tahunan, berwajah cantik dan agak genit Sedangkan gadis di sebelah kanan memakai gaun merah dengan sulaman sebiji buah to merah di dadanya Ia berusia 6-17an tahun bermata besar dan gerak-geriknya lebih genit Mereka berdua sedang berjalan sambil berbincang-bincang Bau harum tersebut ternyata tak lain berasal dari tubuh kedua orang gadis tersebut Di saat Hoan Chu Im mengutarakan kata harum Nian tadi Kebetulan kedua orang gadis itu berada di sampingnya Tentu saja ucapan tersebut terdengar juga oleh mereka Pada mulanya Nona bergaun hijau itu mengira orang yang mengucapkan perkataan tersebut adalah seorang lelaki hidung bangor Dia segera mengerling ke arah Hoan Chu Im Kemudian setelah menyaksikan Hoan Chu Im berada bersama Ban Hui Jin Ia baru tahu kalau orang lain berbicara tanpa sengaja Sementara itu si Nona bergaun merah pun sudah memandang ke arah Hoan Chu Im Sorot matanya yang jeli dan bening segera mengerling pemuda itu dalam-dalam sambil melempar sekulum senyuman yang renyah Hoan Chu Im sendiri sebenarnya merasa sangat menyesal karena ucapannya tersebut Apalagi setelah mengetahui bau harum itu berasal dari tubuh kedua orang gadis tersebut Ia semakin relikuh dibuatnya, mukanya jadi merah pada melantaran jengah Maka sewaktu melihat orang lain tersenyum kepadanya Sebagai sopan santun dia pun mau tak mau tersenyum sambil menganggukan pula kepalanya Sebenarnya peristiwa ini terjadi hanya sekejap Metu dalam berpapasan muka saja Tentu saja persoalan pun lewat dengan begitu saja Terdengar Nona berbaju merah itu sempat berbisik kepada Nona bergaun hijau itu dengan lirih Tampaknya orang ini sangat menarik hati Sambil berkata dia sengaja berpaling dan diam dia mengerling kembali ke wajah Hoan Chu Im Sekalipun bisikan itu amat lirih namun suaranya merdu dan enak didengar Lagi pula kedua belah pihak belum berselisih terlalu jauh Hal ini berarti Hoan Chu Im dan Ban Hui Jin pun dapat mendengar pula suara berisikan tersebut Ban Hui Jin segera mendengus dingin Lalu sambil mempercepat langkahnya dia beranjak pergi lebih dahulu Cepat-cepat Hoan Chu Im memburu dari belakang sambil serunya Adik Jin mengapa sih kau harus berjalan begitu cepat Ban Hui Jin sama sekali tidak menggubris Dia tetap meneruskan langkahnya dengan cepat Eehah, kenapa kau membungkam terus kembali Hoan Chu Im menegur lembut Ban Hui Jin masih juga belum menjawab dia Malah membalikan badan meninggalkan tepi telaga dan berjalan ke tempat semula Hoan Chu Im tahu kalau gadis itu sedang marah Maka sambil mengikuti di belakangnya dia berkata lagi Adik Jin, bukankah kau hendak pergi ke kuil Boaganan Jalanan ini menuju ke rumah? Kau telah salah jalan Jalanan ini menuju ke rumah jalan ke tempat semula Jalanan ini menuju ke rumah jalan ke tempat semula Jalanan ini menuju ke rumah jalan ke tempat semula